Hai selamat pagi teman-teman welcome back to channel penjelajah Nusantara Indonesia pagi hari ini saya lagi berada di Taman Nasional Tanjung Puting yaitu di kantornya yang terletak di Kumai Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah yang dimana hari ini saya mau melakukan trip Hai jalan-jalan menuju ke Taman Wisata Tanjung Puting yang sebentar lagi nanti akan berangkat pukul jam 10 WIB nah jadi disini masalahnya rame sekali ya para wisatawan lokal maupun mancanegara yang mau berangkat untuk area parkir disini sangat luas sekali ya kita bisa parkir di sana ya atau disini ini kendaraan roda empat banyak sekali disini dan untuk kendaraan roda dua juga bisa parkir di area sebelah sana nah nanti sebelum kita mau ke Tanjung Puting apa saja yang akan dipersiapkan nanti sebentar lagi akan meeting ya meeting bersama teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke Tanjung Puting nah jadi seperti ini kantornya biasanya kalau wisatawan tuh masuknya lewat sini ya dan kita nanti bisa membeli tiket disini dan eh membawa turget nah jadi seperti ini ruangannya ini persedur pengurusan yang surat izin masuk ke kawasan konversasi Hai dan disini Hai sudah ada biaya-biaya untuk masuk Hai nah untuk petanya sendiri tuh ada di atas sana tuh untuk kawasan Tanjung Puting jadi seperti ini suasana para penunggu yang mau berangkat ngetrip ke Tanjung Puting jadi nanti kita tuh ketemu sama ini orangutan 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 asli khas Kalimantan jadi satwa ini sangat dilindungi ya di Indonesia maupun di luar negeri di mancanegara nah ini banyak sekali yang sudah persiapan mau berangkat ke Tanjung Puting jadi nanti kita akan meeting dulu terlebih di depan sana ya di dermaga dan ini banyak sekali yang masih menunggu disini kita nanti bisa bersuaf foto ya berselfie disini ini pas kebetulan airnya lagi surut ini ada perbaikan perahu untuk biasanya dipakai ke Tanjung Puting ini airnya surut sekali jadi banyak sekali yang mau berangkat pada hari ini rata-rata perempuan dan ini ada sekitar empat perahu yang disiapkan nanti kita akan lihat Tanjung Puting National Park jadi tempat ini tuh kalau sore buat bersantir ya tuh enak sekali guys nyaman ini buat temen-temen yang belum pernah datang ke Tanjung Puting bisa deh nanti komen di bawah ya dan disana tuh banyak sekali perahu yang sudah siap melakukan trip nah hari ini kayaknya ada empat perahu yang akan berangkat ya ini lumayan besar yang di ujung sana tuh besar sekali perahunya dan untuk trip satu hari ya PP itu tarifnya sekitar 300 ribu rupiah jadi harganya sangat terjangkau ya itu include dengan makan siang minum air sama teh panas kopi dan lain sebagaimana jadi untuk trip satu hari kalau untuk penyewaan tiga sampai empat hari itu relatif ya tergantung dari berapa lama kita di Tanjung Puting serta wisatawan lokal maupun mancanegara dan seperti inilah perahunya jadi di sebelah situ ada bule kayaknya yang lagi bersantai berapa perahu masih hari ini berangkat 1 2 3 4 4 ya kalau aku belum belum ya Oh yang ini ya musim gue ya sana ya ya jadi kurang apa kurang ya tapi kan cuma satu kem aja ya yang yang dikunjungi ya jadi kita sudah sempat tanya-tanya sama kru kapal juga disini jadi disini tuh banyak sekali cewek-cewek yang berangkat ke Tanjung Puting ini jadi kita nih sebetulnya sebetulnya enggak rugi ya kalau kita datang kesini dan bersama keluarga pacar atau pasangan kita nah ini perahu kita tuh di sebelah sana nomor 2 dari sana jadi yang besar satu sampai yang enggak kecil satu ini lagi dilakukan pengecekan perahu dan disini tuh perahunya banyak sekali ya ini kalau lagi musim tur eh ke Tanjung Puting itu rata-rata berangkat semua itu hampir setiap hari berangkat cuman hari ini yang diberangkatkan cuman beberapa perahu saja karena yang dikunjungi itu tidak semua camp ya karena lagi musim buah jadi orang hutan tuh kalau lagi musim buah itu yang datang itu cuman beberapa persen saja cuman ada satu camp yang dinamakan adalah camp harapan Tanjung Harapan maksud saya itu pasti nanti akan bertemu dengan satwa yang sangat langka dan dilindungi di dunia ini yaitu orang hutan jadi seperti ini ini banyak sekali yang lagi menunggu disini banyak sekali yang ngantri dan menunggu ini paling sekitar dua perahu nanti kita akan berangkat nah ini kapalnya lagi diparkirkan terlebih dahulu ya karena kalau kita jalan-jalan itu bisa menyewa satu perahu ini kurang lebih sekitar 3,5 juta sampai 4 juta ya ini ada turis jadi kapalnya kalau sudah disewa tuh seperti ini dan di sana ini sudah mau diparkirkan dan dioper ya untuk kapalnya yang mau berangkat itu yang mana jadi ada sekitar lima kapal ini yang parkir dan ini kayaknya sudah mau berangkat ya yang wisatawan mancanegara ini nah nanti ikutin ya keseruan saya selama ngetrip ke Tanjung Puting jangan lupa buat teman-teman di like dan dan di subscribe channel penjelajah nusantara indonesia dan di sini juga sampai teraz sampai di subscribe channel media dan di sini juga sampai sampai jumpa di atas di video selanjutnya dan di sini juga akhirnya yang bisa diketahui di atas di Indonesia atau terdiri di atas di Indonesia pasang berpikir di atas di Indonesia dan di sini juga sampai jumpa di atas di nantai selamat menikmati 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 Oh sini, ada ayam bakar, lada urang, ada sambal goreng Oke mantap, enak kayaknya Bi Ditunggu Bi Oke nanti makannya ada lalapan, ikan bakar, ayam bakar, sama sambal Di bawah ini ada bapaknya Di bawah ini kepala Oke aman Di kepala botak Nah di sini itu tempatnya untuk bersantik Ini saya kira di bawah ini full tadi ya kemuatan Ini berapa jam lagi Pak nyampe? Jam Satu jam-jam ya kurang lebih ya Tapi banyak ya Pak nanti? Kamu banyak? Oh rangutannya Kalau ditanyakan apa itu Pak? Lumayan Lumayan lah Karena yang lain-lain kan pada sepi ya? Sepi Kalau ditanyakan apa? Karena musim buah Kalau ditanyakan apa? Berok-rako sepi Kembali Kembali Sebuah Kayaknya melimpah buahnya Hah? Melimpah buahnya Ya Dengan Pak siapa? Dul Pak Jul Dul Dul Pak Dul Asli? Ohumai Kumai Kumainya mana Pak? saya ulu ketaka sendiri oke pak, lanjut pak yuk, ayo disini ada oke, siap, siap ini kak siapa tadi, lupa apa ya namanya? pak lele ya, selaku apa namanya? turgetnya ya? mbak tini iya, saya turget mbak tini, kayaknya aku pernah ngecat ya sebelumnya gimana? dulu, dulu, oh sampe yang temennya kak Deka itu ya iya udah lama kak jadi turget jadi turget, baru tahun ini baru tahun ini, iya masih belajar sebelumnya? sebelumnya saya sales mobil, dimana? di Mitsubishi oh Mitsubishi kok bisa tertarik sampai jadi turget dari awal udah pengen jadi turget saya ambil kuliah bahasa inggris sastra biar saya bisa masuk sini saya doakan lancar kak, sukses selalu kalau bisa ngetripnya jangan disini aja Bali, Lombok, Belitung bener saya sudah berang kesana soalnya makanya kan ini sambil ngabadikan momen sambil mempromosikan apa namanya Tanjung Kuteng lagi biar rame lagi oke, dilanjut ya ini ada kakak-kakaknya yang lagi bersantai selenya 3, cowoknya 1 oke, dilanjut adiknya adiknya oh ini abangnya ini? adik juga banyak banget adiknya ya paling ganteng sendiri berarti di rumah 3, 1 lagi sudah yang tua oke makanya kaget kok kalau cara-cara semua di bawah oke, dilanjut ya ini ada kaptennya ini kapten selaku nakoda dengan kap siapa kap? Anang kap Anang ya ini perjalanan di teku berapa menit lagi kap? 1 sampai lah 1 jaman ya untuk air masih surut tapi nanti malam perkiraan pasang ya? pasang sore nanti sore pasang naik tinggi dengan kap siapa tadi namanya? Anang dari kumay ya kap ya? masih bujang atau sudah keluarga kap? wah ini masih bujang nah buat teman-teman ini subscriber saya ya yang mau ke tajung puting nih gratis nanti bisa siapa tahu nanti bisa komen-komen oke kap dilanjut kap? nah jadi disini banyak sekali nih para teman-teman yang bersuah foto di depan ya jadi ini mau lewat gimana nih? ada kaki-kaki ini see guys permisi alhamdulillah kita sudah sampai lagi guys nah ini para teman-teman yang nge-trip ke Tanjung Puting selamat pagi selamat pagi oke pagi gimana perasaannya teman-teman ke Tanjung Puting? oke siap siap nah jadi kita gak kenal seperti keluarga sendiri ya namanya kita saling menyambung tali selatur ini banyak sekali datang dari Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat nah coba kita kepoin dulu nih dari abang yang paling ganteng nih disini nih dengan abang siapa bang? Henry dari mana bang? dari Palangkaraya ini ibu kota kita guys di Kalimantan Tengah berapa orang bang kesini bang? sama istri berdua Alhamdulillah oh sama abang ini ya? iya abangnya sama juga? iya sama aku Daniel bukannya Palangka tuh lagi nge-hits dah sekarang ya bundaranya ya? iya bundaran iya kemarin saya kesana tuh masih belum jadi setengah belum dipasang lampunya sekarang kayaknya sudah mulai dipasang ya nah kita tanyain lagi guys di sebelah ini yang pakai kacamata lagi nge-fotohin kakaknya namanya siapa kak? tidak dari? dari Sampit dari Sampit kok ini Palangka ini Sampit jadi yang datang ini Mas Owen dari luar daerah semua ya? bertiga ya? iya ini dari Jawa kami jauh udah berapa kali nge-trip kak? baru pertama baru pertama baru pertama ini ya asli Sampit berarti ya? tidak asli sini asli sini cuma tinggalnya di Sampit terima kasih kak kalau kakaknya dari mana? mohon maaf dari Medan jauhnya dari Medan? bisa nyasar ke Puma ini gimana ceritanya? saya dari Sampit oh dari Sampit saya dari Medan jadi hampir mayoritas nih yang ngikutin trip kayaknya dari luar daerah semua ya? tadi di belakang dari Kalbar Manismata ini Palangka ini Sampit kalau saya sendiri dari Panglambun aja disini di Puma jadi inilah dunia kami masuk Youtube kan? yes masuk Youtube Youtube penjelajah Nusantara Indonesia sama di TikTok PNI Nusantara ya nanti sambil dikepoin lah baik saya mau tanya yang di belakang ini loh dari tadi ngeliatin terus namanya siapa kak? Sesa Kak Sesa dari? Sampit oh dari Sampit juga rombongan ini tadi? beda oh beda? berapa orang? dua oh sama kakaknya ini Sampit mana? di Bamang oh Bamang Bamang berapa? Tengah oh Bamang Tengah terima kasih kak sedikit banyak paham Sampit setelahnya dua minggu sekali nge-trip kesana mana? ya paling jelawat pantai Pangandaran sana ini iya ini kalau misalnya kapan-kapan nge-trip kembali Lombok paling seru ya udah pernah kesana? belum belum ya kalau sana tuh kalau kita nge-trip sendiri ya nggak pakai ini ya itu murah PP tuh gini PP ya disana paling hotel murah aja kok 150-200 per malem kurang lebih seperti itu ya teman-teman kita sambil tanya-tanya jadi ini perjalanan masih kurang lebih sekitar 50 menit perjalanan menuju ke Kem Tanjung Harapan oke oke kita istirahat dulu karena jam 12 ini waktunya sholat juhur jadi nanti mau izin ke belakang sekalian apa menunaikan ibadah sholat juhur oke terima kasih buat teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatwahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih maksudnya kata 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 makan kata 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 Terima kasih telah menonton 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 Makanannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Makan siang di atas kotok adalah seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Jadi seperti ini Terima kasih telah menonton Pokoknya yang trip-trip orang Tanjung Puting itu udah tak follow semua. Tinggal mantengin aja informasinya. Ini kalau kita naik kapal Darmaru Citra kayaknya kalah deh. Menunya masih banyakan ini. Jadi ini gak salah ditanya bayar berapa ya. Ini makanannya gratis pokoknya. Sampai kenyang perutnya ya dikenyang-kenyangin. Ini satu piring. Misalnya aku mau nambah boleh gak? Nambah masih ambil ribu. Tiba-tiba 100 ribu yang gak nolok. Tengah-tengah. Ada kamera. Barang sama yang milor. Balas bintang. Nanti dikasih nilai ya kak ya yang makan ya. Buat kokinya nanti berapa nilainya. Ya dikasih rating. Bintangnya berapa nanti ya? Lima atau sepuluh? Kalau bintang tujuh kan puyir. Nah ini di belakang ada stick. Nah kalau kita naik itu tuh cepat aja guys. Itu sekitar satu setengah jam tuh udah nyampe mungkin. Nah itu kita kalau simpangan sama ini. Langsung gelombangnya tuh maknyit-nyit gitu. Tapi kita gak sadi rasa. Jadi ini kayaknya makanannya Nyaingin hotel Swiss Bill ya? Kayaknya bang ya? Ini ada Swiss Bill lagi. Jadi makan paling mahal tuh di atas sungai sama di atas udara. Ini pesawat. Saya bawa paramek kalau mampu. Segala minum paramek. Atau apa namanya itu antimu. Jadi kalau jadi tukang fotografer Atau video yang video nge-vlog ini. Makannya tuh belakangan guys. Biasanya tuh dapatnya tuh besar-besar nanti. Atau sisanya. Makannya makannya sama kru-kru kapal nanti. Kuahnya doang nanti. Bang yang banyak makannya bang. Iya kan bang. Nanti gak kebagian kawan. Oh sedikit banget bang. Iya. Nah. Ini enggak segitu tuh. Jaga image gitu bang. Saya kira dua porsi loh. Ini dari kalbar. Iya manis mata. Jadi yang ngetrip kali ini nih. Dari sampit ada. Palangka ada ya. Kalbar ada ya. Manis mata ada. Jadi luar dari masalah. Inilah virus dunia media sosial nih. Jadi dengan dunia media sosial. Kita bisa promosi lewat akun-akun yang sangat positif. Jadi seperti inilah yang datang. Ini misi saya ya. Semoga nanti yang lihat video saya ya. Kudus, Jepara, Demak, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kalau mau ngetrip kesini nanti bisa. Dicat atau di calling-calling nanti. Ini misi ya, Kak. Terus apa apa ini? Teruskan salah. Kakak atas nama siapa itu? Elsa. Elsa. Kayak mantannya rumah kayaknya ya. Eh, Elsie itu ya. Elsa atau Elsie? Elvi. Elvi. Mas Elvi. Sorry, sorry. Elsa, Kak. Elsie. Tadi satu perau lagi kemana, Kak Ren? Udah duluan, ya? Bentar ini. Satu perau perau, kayak mereka nyamuk. Oh, pantas. Tidak sepil ya. Tidak sepil ya. Tidak sepil ya. Ini terong. Terong mini kalau saya bilang. Sekarang bentuknya tuh imut. Terus ada sop. Ini kalau nggak salah ayam ya. Dikasih ayam. Terus ada, apa namanya? Buah semangka. Terus ada tempe juga. Ini ada urap nih. Kesukaannya orang nih. Sambelnya disitu udah habis nih sambelnya nih. Iya Bang. Bang banyak bang sambelnya bang. Ini kakaknya yang banyak, Kak, makannya, Kak. Tadi yang siapa tadi, Kak. Sikit banget sih makannya. Jadi nggak bisa bisa. Biar kelihatan gue ruputnya. Oke guys. Ini saya mau break dulu ya. Mau ngisi BBM dulu. BBM-nya diisi. Nanti kita nge-vlog lagi ya. Ikutin keseruan penjelajahan Nusantara Indonesia. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Dan diramaikan trip kali ini. Oke. Nanti kita kasih bonus ya. Bonus. Kok belakangan lagi? Kakak, lihat sini, Kak. Nah. Lihat makan itu, jadi kepengen makan guys. Ini guys. Kakak, saya belum kenal sama-sama. Namanya siapa, Kak? Desi. Kak Desi. Asli mana, Kak? Kalimantan. Kalimantannya mana, Kak? Pak Kalanbun. Oh, Pak Kalanbun. Cuma tanya aja, Kak. Siapa tahu nanti ada yang tanya kan di video ini. Jangan lupa follow Instagram juga, Kak Hawa. Siap. Siapa namanya? Desi. Instagramnya apa? Kak Hawa Kopi. Kak Hawa Kopi. Kak Hawa Kopi. Oh, bukan Kak Hawa-Kawa ya? Kak Hawa itu artinya kopi, Mas. Oke, siap. Oke. Ini perawai yang kedua mau persiapan makan, guys. Sambil lebih masak, guys. Mas, aku punya sama aku, loh. Sep layak, ya. Jadi yang makan tuh banyak sekali ya, tergantung kita mau makan di sebelah mana. Bang, bang. Gimana, bang, rasanya, bang? Desius. Bersi, mantap. Bang, makanannya gimana, bang? Rasanya, enak. Enak, enak. Enak. Bang, sorry, bang, nanya. Gimana, bang, rasanya, mbak? Makanannya gimana? Ayam makannya enaknya. Enak. Rekomen ya, pokoknya ya. Pakan? Oke. Oh, yang mana? Lampak lagi bakannya. Gimana, Kak, rasanya, Kak? Makannya, Kak? Mantap. Mantap. Ya, Kaknya? Tak gangguin dikit, pokoknya ya. Ini yang makan-makan, guys. Kak, rasanya gimana, Kak? Enak, mas. Enak, siap. Pokoknya nanti kopinya dirating bintang lima, ya. Iya. Iya, makanya. Suka. Kak, rasanya gimana, Kak? Ngasih jempol. Ini, Kak Esa, gimana rasanya? Ada ngasih jempol semua, guys? Enak. Enak, guys. Kak, rasanya gimana, Kak, makannya, Kak? Enak. Enak. Mantap. Kak, gimana rasanya, Kak? Mantap. Alhamdulillah. Mantap, Kak. Mantap. Sorry, Bang. Ganggu, Bang. Gimana rasanya, Bang? Makannya, Bang? Bintang 10. Bintang 10 ini beda sendiri, nih, bintang 10, nih. Bang, gimana, Bang? Jus, enak banget. Mas, jus. Kakak yang terakhir. Mantap. Mantap. Oke. Kita sampaikan ke kokinya. Bi, katanya yang makan tuh, Bi. Bi, tak tanya dari ujung sana sampai ujung sini. Oh, iya. Mantap. Katanya yang masanya. Dilanjut, Bi. Iya, dilanjut. Yes. Oke, kita waktunya makan. Oh, iya. Oke, teman-teman, ini sekarang sudah selesai sarapan makan siang. Nah, kita waktunya untuk melanjutkan lagi perjalanan kita menuju camp harapan. Ya, base campnya nanti kita akan lihat. Jadi, ini setelah makan banyak sekali yang seterahat dan tepar, ya. Karena memang cuatanya ini panas sekali. Nanti kita akan berburu hewan bekatan, ya. Atau hewan-hewan yang sangat langka dilindungi di Tanjung Puting ini. Khususnya di Indonesia maupun di mancanegara luar negeri. Dan ini sudah berangkat kapalnya, guys. Sudah jalan. Nah, jadi seperti ini. Dan di sini ada keterangan kawasan, hutan, lindungan setempat sekonyar. Yaitu ini adalah sungai sekonyar. Jadi, kalau di Kalimantan itu tempatnya seperti ini. Dan airnya di sini itu berwarna merah, ya. Emang ciri khas dari pulau Kalimantan itu rata-rata gambut. Airnya emang warnanya merah. Nah, biasanya ya di semak-semak bawah sini ini banyak buaya-buaya biasanya. Jadi, biasanya di ujung-ujungnya di sebelah sana itu banyak-banyak buaya. Nah, tapi kita dari tadi waktu jalan itu belum sempat melihat buaya sama sekali di sini. Nah, nanti semoga kalau sudah sampai di sana kita bertemu dengan hewan-hewan yang sangat langka. Hewan-hewan yang sangat dilindungi kita cari, ya. Sampai kita menyapa. Nah, kalau dari suara sendiri ini kayaknya ada beberapa hewan, ya. Jadi, suaranya itu kayak bergemersang gitu, loh. Apa ya bahasanya ya? Bahasa Indonesia-nya itu. Nah, jadi jalannya ini emang berlengkok-lengkok, ya. Menyusuri Sungai Skonyar ini. Ini perjalanan kurang lebih 30 menit sampai di Camp Harapan. Setelah ini nanti kita akan turun dari kapal, terus jalan kaki. Ya, menuju base camp dari Camp Harapan. Tanjung Harapan. Jadi, kalau di sini pas kita bawa drone enak ya. Ini sambil ngabahdikan momen dari atas sana. Jadi, next time nanti kalau pas kita ke sini lagi sambil bawa kamera drone. Ini masih hutan belantara di sini. Di sini. Buong wiedah. Di sini. Di sini. Di sini. Lepas. Di sini. Di sini. selamat menikmati 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 dan disini selamat menikmati 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 Alhamdulillah kita udah sampai Ini kita sudah sampai di Tanjung Puting Jadi ini para Teman-teman yang turun dari atas kapal Sudah bisa menikmati suasana di Tanjung Harapan Nah nanti setelah ini kita akan break dulu ya Akan meeting dulu Banyak sekali para pesertanya guys Jadi disana juga sudah ada beberapa Rombongan juga yang disana ya Dan kalau kita kesini tuh dilarang membawa makanan Kecuali minuman ya Karena kita tidak diperbolehkan Untuk memberi makan satwa yang ada disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lumayan banyak banget ya Pesertanya dua kapal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke kayaknya udah habis ya Nah Kita sekarang Break dulu Dan Kita nanti akan meeting Dan diberi arahan Aba-aba oleh Abang kita Dini Jadi suaranya seperti ini bisa teman-teman dengerin ya. Terima kasih. Terima kasih. Soalnya dia lebih jauh dari yang lain. Ini kayaknya banyak banget ya yang datang ya. Iya banyak grup-grup lain. Ada beberapa aturan lagi yang harus saya sampaikan. Saya ingatkan lagi kembali yang pertama sampah sekecil apapun tolong dimasukkan ke kantong bawa balik lagi ke klotok. Yang ngerokok nanti silahkan konsul ke saya atau datangin saya karena ada tempatnya buat ngerokok selama perjalanan kita gak boleh ngerokok. Oke yang kedua suara minta tolong ngobrolnya silahkan bisik-bisik. Oke gak ada yang teriak-teriak gak ada yang ketawa-ketawa. Yang ketiga jangan sampai pisah rombongan. Oke berangkat sama-sama pulang sama-sama. Oke. Udah siap semuanya? Siap. Udah bawa minum semuanya? Bawa. Ada yang bawa makanan? Gak ada. Oke. Mari. Ini di belakang. Di belakang boleh ada tarinya di tengah. Kontrol belakang. Tuh ada monyet di atasnya. Kalau disini Bang rata-rata itu apa tanaman apa saja disini? Yang tumbuh disini? Waduh macem-macem banget. Macem-macem banget. Dari tanaman-tanaman herbal. Dari tanaman-tanaman yang biasanya kita orang Dayak pakai buat membuat selamat. Atau alat entah buat rumah, buat apa. Tools yang kita butuhkan dulu buat berburu dan sebagainya. Macem-macem jenisnya. Banyak banget ya. Sampai ada bibit kerantungan barang. Nanti kita ini masuk ke area tanaman-tanaman yang khusus buat hairbrush. Oke. Buat ngelukin dulu orang-orang Dayak Uncak ya. Bismillah. Bismillah. Jadi seperti ini suasananya. Madem banget sejuk. Untuk peserta Mengikuti trip ini Biasanya dibatasin berapa peserta Di Tanjung Harapan ini Setiap harinya Per camp itu kak Kalau tidak salah Ini kayaknya lebih ya Untuk luas sendiri Berapa luasnya Tanjung Harapan ini Kalau Tanjung Harapan Saya kurang tahu Tapi secara general Taman nasionalnya itu 411 ribu hektare 411 ribu hektare Lumayan besar ya Jadi adem sekali disini Lucu banget Anda tunggu Jadi ini suasananya itu seperti Di hutan naik gunung ya Jadi seperti ini Ada pohon apa ini Kubar samak Ini saya orang Sudah lama di Kalimantan Baru tahu ya nama-nama Pohon Ya banyak sekali disini Tuh disana ada medang Ada menang Medang juga Ini ada Bintagur Nah ada pohon apa ini Kubar samak Coba nanti kita sambil belajar ya Nama-nama Pohon yang ada disini Ini ada Pohon rasa Nyerasa ada Bintagur Nah kalau Bunyi hewan ini Bunyi apa bang Namanya Hewan apa Ini kita bilang Kriket hutan Atau apa ya Kriangan Bahasa Indonesia Apa itu Serangga yang seperti Burung Bukan bukan Serangga kecil Bahasa Indonesia Sudah saya lupa Bahasa lokalnya Kita bilang Kriangan Kriangan Oke nanti buat PR saya Untuk nyari apa itu Kriangan Dan ini satu camp itu Emang ada satu tempat aja ya Untuk Yang ngasih makan Orang utang itu Cuma satu tempat aja Jadi kita punya Tiga camp Masih-masih Cuma 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 Tempat Tempat Dan Disini Biasanya Kalau malam Pernah ada yang Ngetrip juga Malam Masuk ke dalam Untuk Mengunjungi orang Hutan Yang privat Kalau Kalau Orang utang Malam Biasanya Sudah gak ada Aktivitas Mereka Normal Sudur Biasanya Kalau malam Itu Malahan Cuma Trekking malam Trekking malam Melihat satu-satua yang Makturnal Keluarnya malam Contohnya Tarantula Kita bisa Nemuin Burung-burung Macam-macam Burung yang Sedang Bertengger Dan tidur Apakah hari ini Nanti bisa Ketemu ya Kira-kira Karena kita Gak ada jalan malam Nah Nah itu ya Susahnya Jadi Kalau bisa Kita ke Tanjung Mutim Jangan Cuma Sekali Jangan Next time Nanti kapan-kapan Kita akan Nge-trip Paling standar Tiga-dua malam Ya Dari Dua malam Karena Saya juga Penasaran juga Suka Petualangan Sebetulnya Apalagi Kalau ada Yang Mandu Kalau hewan buas Selain yang Disebutkan tadi Bang Apa saja Bang Kayak ular Itu masih Rusah Ya Ular Kita punya Masih ada Ya Masih ada Masih ada Hight Penem Atau Apa namanya Racun tertinggi Di dunia Terus Pernah Ini Sebelumnya Pernah ada Kejadian Kayak Mungkin Beberapa Peserta Atau apa Alhamdulillah Sampai sekarang Belum Alhamdulillah Kalau bisa Jangan Cuman Kan kita Antisipasi Namanya Kita kan Di hutan Ya Setidaknya Harus Apa Dijelasin Makanya Dari awal Saya Nyimak Itu Nggak Disebutin Namanya Lewan Itu Karena Sistemnya Disini Kan Ini Sudah Trail Kecuali Kalau Memang Kita Lakukan Trekking Kedalam Hutan Karena Ini Ada Jalan Setapak Kita Kalau Akar Bajakah Pernah Ada Disini Ada Seperti Apa Nanti Kalau ada Tunjukin Mudah Mudah Ketemunya Kita Sebenarnya Jalur Trekking Kalau Dipunggir Yang Sudah Di Pondok Trail Mungkin Liana 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 Bahsanya Itu Yang Nggak Bisa Dikonsumsi Ada Oke Bajakah Bajakah Yang Bukan Buat Herbal Dan Ini Salah Satu Yang Ngetrip Kita Menyehatkan Tubuh Kita Jantung Kita Karena Ini Salah Satu Seperti Olah Raga Ini Salah Satu Liana Salah Satu Jenis Bajakah Ya Akarnya Panjang Ya Tapi Kalau Disini Ada Larangan Memetik Atau Mengambil Ada Kita Tidak Bawa 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 Ini Namanya Apa Ini Buat Buat Orang 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 Burung 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 Ini Yang Ngerti Minas Apa Ini Kita Bilang Ini Yang Mirip Langsat Itu Duku Duku Ada Berapa Tahun Di Tanjung Beting Bang Mulainya Untuk Magangnya Saya Magang 2017 2018 Training 2019 Sudah Mulai Kamu Akhirnya Kepotong Kokin Jadinya 2020 Stop Kosong Sama National Close 2021 Mulai Lokal Tapi Cuma Di area Ini Tanjung Harapan Karena Camp Yang Kedua Dan Ketiga Itu Masih Ditutup Masih Training Lagi Tahun 2021 Tahun 2022 Lagi Sampai Sekarang Nah Ini Mau Nanya Bang Kalau Ada Pertanyaan Dari Subscriber Saya Bang Gimana Caranya Mau Jadi Target Misalnya Cara Caranya Misalnya Yang Pertama Kalau Pemanu Wisara Di Taman Nasional Kita Harus Punya Basic Bahasa Inggris Itu Basic Ya Deminannya Tamunya Mancanegara Wajib Itu Yang Kedua Kita Basic Basic Di Hutan Kita Harus Tahu Yang Mana Hutan Ini Yang Mana Hutan Itu Yang Mana Tanaman Itu Sambil Training Kita Asah Sambil Training Kita Masih Bisa Isi Kemampuan Itu Jadi Yang Paling Basic N Adalah Bahasa Inggris Tadi Kak Boleh Masang Tenda Disini Berhadapan Untuk Camp Belum Ada Tapi Dijini Enggak Kalau Misalnya Suatu Saat Ada Para Peserta Yang Pengen Menyinap Disini Tapi Di Mungkin Sekitar Sini Belum Sekarang Enggak Boleh Tapi Sebelumnya Berarti Pernah Ada Untuk Kegiatan Kegiatan Anak Anak SMK Itu Di Pesalat Ada Camp Areanya Camping Sekarang Masih Dalam Masa Perbaikan Pesalat Camp Tempat Penanaman Ini Keindahan Alam Ini Keindahan Alam Kalimantan Seperti ini Subhanallah Jadi Orang Di luar Kalimantan Yang penasaran Sama Hutan Kalimantan Atau Wisatanya Kalimantan Bisa Datang Kesini Bisa Nge-trip Di Tanjung Puting Jangan lupa Nanti Hubungi Sister Kalau Abang Sendiri Nomornya Berapa Untuk Nomor Handphone Kita Masih Pakai Nomor Handphone Sister Oh Gitu Berarti Masih Di bawah Oke Siap Jadi Langsung Kita Hubungi Sister Bisa Follow Di IG Itu Lengkap Lengkap Video Video Di Dan Ini Saya Tidak Ngabadikan Momen Karena Ini Kan Sebelum Ramadhan Jadi Sesekali Kita Ngabadikan Momen Sebelum Puasa Ke Tanjung Puting Nah Next Setelah Habis Lebaran Mungkin Kita Datang Ke Sini Lagi Insya Allah Nah Itu sarang Orang Oh Itu Sarang Seperti Sarang Burung Nah Ini tipikal Oke Perhatian Di Di depan kita Sebelah kiri kita Ini di atas ada Kayak sarang burung Nah itu adalah sarang orangutan Bekas sarang orangutan Sudah ditinggalin Sudah ditinggalin Jadi orangutan itu Dia buat sarangnya Setiap hari Bahkan Sehari bisa sampai dua kali buat sarang Dan ini Ini tipikal Sarang orangutan Jantan Kalau betina dia Akan buat sarang lebih tinggi Daripada si jantan Biasanya Untuk melindungi Anaknya Melindungi Dari Terator-teratornya Kular dan sebagainya Jadi gitu Oke Berarti Sarangnya itu Banyak sekali Banyak Karena emang Tiap hari Dia buat sarang Tiap saat Kerjaannya orangutan Itu cuma Hidur dan makan Hidur dan cari makan Untuk musim kawin sendiri Biasanya itu Di waktu apa Bulan apa Biasanya ada Masa-masa kawin Musim kawin Seperti itu Oke Jadi jawabannya adalah Nggak ada musim kawin Oh gitu Sifatnya Jantan Dia akan selalu Mencari betina Atau bahkan Betina yang menawarkan Ke jantan Gitu-gitu Nggak ada yang namanya musim kawin Untuk warungutan Setiap saat Yaitu Kejapan saja Tidur Cari makan Seks Gimana-mana Ayah ini Mana? Oh ini di atas Lumpas Oh sebentar Oke kita lihat Oke kita lihat Bang Itu di atas Itu tak Mungkin di atas Dia mungkin Belum kelihatan Belum kelihatan Dari situ kelihatan Ia ada Oh ada Rakyatnya Bidua Mana? Itu lagi Terusnya Kalau Terangin 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 Tinggal takun yang kita Ternas Ada Dia ada Kipet 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 Kalau dia Tirus Dia Terangin Dia Manjur-manjur Kau Kaya Naik Katanya Dia Musim Itu Ini Ada Bapaknya Tolong Terima kasih momaknya itu dijadiin tempat tidur nanti kalau anaknya sudah tidur iya 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 gembira oh setiap satu minggu sekali enggak, itu setelah hari ketemu enggak, tapi ada kejanjian sebenarnya tujuannya ada juga spesial tujuannya buat mengurangi persaingan antara orang utama jadi di dalam kondisionalnya kan enggak seratus persen orang utama liar jadi ada beberapa orang utama yang ekstetik, jadi betas rehabilitasi dan sebagainya oke kita lihat liar tinggi beberapa berhasil menjadi liar beberapa liar cuma masih sulit bersaing dengan yang liar gitu, jadi makanya dibuatlah feeding station ini jadi ada atau enggak ada wisatawan itu tetap tetap dikasih makan tiap hari tetap dikasih feeding station dan alhamdulillah kita banyak sekali dapat informasi ya mengenai Tanjung Harapan ini jadi inilah gunanya kalau kita tuh datang dengan turket nah untuk masyarakat sendiri pernah ada enggak bang datang sendiri kesini itu untuk mengeksplor tempat-tempat ini nah fun fact nya bahwa Tanjung Harapan ini yang dulu sebelum dijadikan tamu nasional adalah desa oh desa kalau ingat sebelum kita sampai sini di sebelah kiri ada dua nah itu desa pertama yang ada di sini oke jadi program yang merintah memindahkan tahun 1982 kalau saya enggak kalah oke korek ini kita mohon jadi tahun 1982 mereka pindah ke sebelah kiri semua kita pindah ke sebelah kiri semua si bang jadi di sebelah kiri semua ini selamat menikmati 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 6-7 kapal lalu bersandar disini dan ada ayam-ayam juga disini gimana teman-teman apakah terhibur setelah selesai jalan-jalan dari Taman Harapan di base campnya ini kita mengabadikan momen di Pelasad Restor yaitu masuk di Dirmagat Tanjung Harapan nah jadi seperti ini berpasang-pasangan berfoto disini oke kita lanjut ke Perahu karena disana sudah ditungguin sama apa namanya kaptennya oke kita lanjut jalan guys Alhamdulillah nah ini sudah persiapan mau balik otw ke Darmaga Tanjung Kuting yang ada di Kumai bimbayan gak bang berangkatnya oh bimbayan gak tuh jadi sudah pada capek-kecapekan disana oke ini kayaknya saya mau ngabadikan momen dulu ya sebentar sambil mau ganti baca Alhamdulillah Alhamdulillah ini sudah selesai selesai untuk kita mengunjungi ke Tanjung Harapan Taman Nasional Tanjung Kuting jadi ini waktunya kita balik menuju ke Darmaga Tanjung Kuting yang ada di Kumai itu perahu yang pertama ini yang kita yang kedua terus perahu yang ketiga ini kayaknya mau berangkat juga yang di depan kita terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton